Di Perancis, siput telah lama menjadi bagian dari tradisi kuliner yang kaya, seperti dalam hidangan Escalgot yang terkenal. Namun, belakangan ini perhatian bergeser ke produksi lain yang lebih eksklusif, yaitu telur siput yang dikenal sebagai kaviar putih. Produk ini dianggap sebagai salah satu bahan kuliner mewah karena rasanya yang unik dan proses pemeliharaannya yang rumit. Dengan harga mencapai ribuan euro per kilogram, kaviar putih siput memiliki pasar yang sangat eksklusif di kalangan pencinta kuliner dunia. Produksi telur ini membutuhkan penanganan teliti, mulai dari budaya siput hingga panen telurnya. Selain itu, peternakan siput ini juga memproduksi daging siput sebagai produk sampingan dari kaviar putih yang langka. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses peternakan siput di Perancis. Memanfaatkan konsumen Perancis yang suka dengan makanan siput dan juga makanan mahal dan langka. Membuat beberapa produsen membuat produk yang mengundang decak kagum yaitu kaviar putih dari siput. Produsen dengan cerdik memanfaatkan pengetahuan umum bahwa kaviar identik dengan harga mahal dan kelangkaannya. Produk kaviar putih siput dibandingkan seperti ikan starjen. Menjadikannya produk ini memiliki harga yang mahal dan diterima di pasaran sebagai makanan yang eksklusif. Teknik pemasaran semacam ini disebut dengan teknik social proof yang cukup efektif pada lingkungan orang-orang kaya. Tahapan pertama dalam budidaya siput ini dimulai dengan persiapan lahan. Tanah diolah dan ditanami tanaman yang disukai oleh siput seperti selada, lobak, dan mustrak. Tanaman ini menyediakan sumber makanan alami yang kaya nutrisi bagi siput selama proses pemeliharaannya. Setelah itu, petani memasang jaring di sitar ladang untuk mencegah siput keluar dari area peternakan. Ladang juga ditutupi dengan jaring tambahan di atasnya untuk melindungi siput dari predator. Setelah tanaman tumbuh subur, anakan siput dimasukkan ke ladang yang telah dipersiapkan. Siput ini dibiarkan beradaptasi dengan lingkungan ladang yang lembab dan kaya makanan. Papan kayu diletakkan berbarisan sepanjang ladang sebagai tempat perlindungan siput, terutama di pagi hari. Selain berfungsi sebagai tempat bersembunyi, papan ini membantu menjaga kelembaban tanah dan memudahkan petani dalam memantau serta mengumpulkan siput. Beberapa petani juga menggunakan genteng sebagai alternatifnya. Kelembaban adalah faktor penting dalam budidaya siput ini. Oleh karena itu, sistem irigasi berupa sprinkler dipasang untuk menjaga tanah tetap lembab secara teratur. Selain memakan tanaman di ladang, siput diberi pakan tambahan berupa pelet halus mirip dengan katul padi yang kaya nutrisi untuk mendukung pertumbuhannya. Setelah sekitar 6 hingga 8 bulan, siput mencapai ukuran dewasa. Jika siput dibudidayakan untuk dagingnya, ladang akan dibiarkan mengering sebelum siput dikumpulkan. Namun untuk siput yang ditunjukkan menghasilkan telur, mereka akan dipindahkan ke ladang indoor yang dirancang khusus untuk proses reproduksi. Setelah ladang mengering, semua siput berkumpul di bawah kayu, sehingga hal ini mempermudah pekerja untuk memanennya. Pekerja membawa keranjang plastik untuk mengumpulkan siput-siput ini. Setelah dikumpulkan dalam keranjang plastik, siput dibawa ke ruang produksi untuk melalui proses pengolahan. Di ruang produksi, siput pertama kali akan direndam dalam bak air untuk membersihkan kotoran yang menempel. Selanjutnya, mereka dimasukkan ke drum berputar dengan lubang-lubang berukuran berbeda. Yang berfungsi sebagai alat sortir berdasarkan ukurannya. Siput-siput akan jatuh ke bak yang sesuai dengan ukurannya untuk proses grading. Dari sana, siput diarahkan ke convoyer tempat pekerja memeriksa dan memisahkan kontaminasi serta cangkang kosong dari jalur produksi. Setelah proses ini selesai, siput dikemas dalam plastik tertutup dan dimasukkan ke dalam kotak karton. Dan siap dikirim ke berbagai restoran di Perancis yang menghidangkan es kargot berkualitas tinggi. Sementara itu, siput dewasa yang dipindahkan ke ladang indoor, mereka akan ditempatkan pada ruang dengan kelembaban tinggi dan tempat-tempat bertelur berupa tumbukan kayu berlapis papan. Lingkungan lembab ini menyerupai habitat alami siput dan mendorong mereka untuk berkembang biak. Dalam beberapa minggu setelah musim kawin, siput betina dewasa mulai meletakkan telur putih bersih mereka. Telur yang telah diletakkan akan dipanen oleh para pekerja. Sebagian telur ditetaskan untuk siklus budidaya berikutnya. Sementara sebagian besar lainnya dibersihkan dan dikemas sebagai kaviar putih. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi untuk menjaga kualitas produk ini tetap eksklusif. Kaviar putih siput adalah produk yang menggambarkan kesabaran dan keahlian petani Perancis. Dengan rasa unik dan tekstur yang lembut, produk ini menjadi simbol kemewahan kuliner. Proses budidaya yang penuh perhatian dan detail menjadikan kaviar putih sebagai salah satu bahan makanan paling eksklusif di dunia. Terima kasih telah menonton!